Dewi Ular Jilid 13 Lai Chiang Kun menggeleng kepalanya Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada Chiang Kun Suasana tenteram saja, aku mendengar bahwa kadang terjadi perampokan di pesisir Dilakukan oleh bajak-bajak laut Jepang Kata Tian Li sambil menatap tajam wajah kurus Lai Chiang Kun yang memiliki matri yang tampak jerdik itu Hal itu tidak dapat dibantah, Chiang Kun Memang ada terjadi perampokan kecil-kecilan oleh bajak laut Akan tetapi itu jarang atau kadang-kadang saja Para perampok itu lalu melarikan diri dengan perahu mereka Mereka berani mengganggu rakyat di tempat-tempat yang kebetulan tidak ada renjaganya Apakah tidak ada orang-orang Jepang yang berkeliaran di kota ini dan sekitarnya tidak ada Chiang Kun baru seminggu Un Chiang Kun tewas Bagaimana kini engkau dapat menjadi komandan di sini? Chiang Kun tanya Tian Li sambil memandang wajah Laikin dengan tajam penuh selidik Wajah perwira itu menjadi merah Ah, saya sama sekali tidak menjadi komandan di sini Chiang Kun hanya sementara saja menggantikan Un Chiang Kun sambil menanti keputusan Sri Baginda Kaisar Atas laporan saya bahwa Un Chiang Kun telah tewas terbunuh Tian Li mengangguk-angguk Memang tidak ada jalan lain Pasukan di situ harus memiliki orang komandan dan selain Laikin tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk menjadi komandan sementara Dia mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan sendiri di daerah yang menurut berita yang diperoleh Kaisar merupakan daerah rawan itu Bagaimana keadaan Foa Chiang Kun yang memimpin pasukan di sepanjang pantai timur tiba-tiba dia bertanya Ah, dia? Saya kira, menurut pengetahuan saya, dia baik-baik saja Chiang Kun, jawab Laikin agak tersendat Akan tetapi Tian Li berpura-pura tidak tahu akan sikap itu Hanya mencatat dalam hati bahwa perwira si Lai ini terkejut ketika ditanya tentang Foa Chiang Kun yang memimpin pasukan di sepanjang pantai Malam itu Tian Li bernalam di markas, memperoleh sebuah kamar yang besar sebagai seorang tamu kehormatan Setelah dijamu makan malam, Tian Li lalu beristirahat, memasuki kamarnya di mana dia duduk bersilah Di atas pembaringan untuk mengumpulkan hawa murni, mengusir kelelahan tubuhnya dan merenungkan hasil percakapan tadi Tian Li termenung Di timur ini yang menjadi komandan dua pasukan adalah Un Chiang Kun dan Foa Chiang Kun Kalau ada perwira yang hendak berhianat, tentu seorang di antara keduanya itu Akan tetapi, Un Chiang Kun terbunuh oleh orang-orang yang tidak diketahui siapa Apakah Foa Chiang Kun yang membunuhnya setelah Un Chiang Kun mengetahui bahwa dia hendak berhianat dan bersekutu dengan orang Jepang? Atau barangkali Un Chiang Kun sendiri yang berhianat? Juga Lai Chiang Kun itu patut dicurigai Siapa tahu dia adalah pembunuhan karena kalau Un Chiang Kun tewas, besar kemungkinan dia yang akan diangkat menjadi komandan Atau semua dugaannya itu keliru dan ada orang-orang tersembunyi yang mendalangi itu semua? Dia harus melakukan penyelidikan kepada Foa Chiang Kun dan meninjau daerah pantai Dengan pikiran ini Tian Li tertidur Akan tetapi sebagai seorang ahli silat yang sakti, dalam keadaan itu Tian Li akan dapat terbangun oleh sedikit saja suara atau gerakan yang mencurigakan Dua orang berpakaian serbah hitam itu bergerak cepat sekali Hanya bayangan mereka yang berkelebatan di atas atap genteng dan sebentar kemudian bayangan mereka sudah melayang turun Mereka adalah dua orang yang mengenakan pakaian serbah hitam dan muka mereka pun tertutup kain hitam Hanya memperlihatkan kedua mati mereka saja yang tajam bersinar seperti macu kucing Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun mereka kini telah mendekam di luar jendela kamar di mana Tian Li bermalam Seorang di antara mereka mengeluarkan sebuah tabung kecil seperti suling Memasukkan bubuk putih ke dalam tabung dan setelah orang kedua membuat lubang di jendela dengan jaringnya Pemegang tabung lalu meniup melalui tabung itu sambil memasukkan ujung tabung ke dalam kamar melalui lubang Sampai lima kali dia melakukan ini dan dia meniup dengan tenaga KHI Kang Mengerahkan bubuk yang ditiupkannya ke arah pembaringan Terdengar suara orang terbatuk-batuk Di dalam kamar itu, lalu suara batuk itu sendiri terhenti dan suasana RNA jadi sunyi kembali Dua orang bertopeng hitam itu saling pandang, lalu mengangguk dan seorang di antara mereka menggunakan pedangnya untuk mencokoh daun jendela Setelah daun jendela terbuka, bagaikan dua ekor kucing mereka berlompatan masuk ke kamar itu tanpa mengeluarkan suara Kamar itu remang-remang, hanya mendapat penerangan dari luar kamar Akan tetapi dua orang itu dapat melihat bentuk tubuh manusia tertidur di atas pembaringan Mereka mengelebatkan pedang dan dengan gerakan cepat pedang mereka dibacokan ke arah tubuh manusia itu Krok Krok mereka terkejut sekali ketika mendapat kenyataan bahwa yang mereka bacok itu hanya guling yang diselimuti kain Maklum bahwa usaha mereka gagal, cepat berloncatan keluar lagi dari jendela yang terbuka itu Akan tei api, di depan mereka berdiri seorang yang bertolak pinggang memandang mereka Tubuhnya tinggi pegap dan orang ini bukan lain adalah Song Tianli Biarpun tadinya dia tidur pulas, namun sedikit gerakan kaki di atas atap cukup untuk membangunkannya Dia segera maklum bahwa ada dua orang mempergunakan ginkeng Yang cukup tinggi sedang menuju ke kamarnya, maka dia cepat membuka pintu, keluar lalu menutupkan lagi pintu kamarnya, mengintai dari balik pot bunga besar yang berada di luar kamar Dia dapat melihat apa yang dilakukan dua orang itu dan tersenyum sendiri Setelah dua orang meloncat ke dalam karnar, dia pun menghampiri daun jendela sehingga ketika dua orang itu keluar lagi, mereka sudah berhadapan dengan dia Dua orang itu terkejut dan juga penasaran Dengan gerakan cepat dan kuat sekali, mereka menggerakan pedang menyerang Tianli Akan tetapi mereka merasa seperti menyerang bayangan saja karena Tianli bergerak jauh lebih cepat daripada mereka, mengelap ke sana sini dan berloncatan di antara dua gulungan sinar pedang Dia menggunakan hui Tiau Kun, silat Raja Wali terbang, dengan mudah menghindarkan diri dari semua sambaran pedang, kemudian membalas dengan tamparan-tamparan yang mendatangkan angin berciutan Kedua orang itu tidak melihat kesempatan untuk melarikan diri, maka dengan nekat mereka menyerang terus Akan tetapi setelah lewat 30 jurus, mereka terdesak hebat oleh kedua tangan Tianli yang menyambar-nyambar Dua orang yang merasa bahwa mereka adalah jagoan-jagoan lihai sekali itu benar-benar terkejut, penasaran dan menjadi nekat Mereka terus menyerang karena memang tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri lagi Kalau mereka membalikan tubuh, mereka khawatir akan terkena pukulan ampuh yang mengeluarkan angin amat dasyat itu Biarpun kedua orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi dan memiliki ilmu pedang yang ampuh Namun menghadapi Panglima Besar Song, Tianli, semua serangan mereka sia-sia be'iaka Akhirnya, dengan sebuah tendangan kaki kiri dan tamparan tangan kanan, Tianli dapat merobohkan kedua orang pengeroyuknya Mereka terlempar ke kanan kiri dan selagi Tianli yang sengaja merobohkan mereka tanpa membunuh hendak menghampiri Dia melihat dua sinar berkelebat ke arah kedua orang itu Dengan terkejut Tianli menghampiri, akan tetapi mereka berdua sudah berkelojotan dan tewas tanpa dapat mengeluarkan suara lagi Masing-masing tertusuk sebatang pisau belati pada ulu hati mereka Tianli menoleh ke kanan kiri, akan tetapi tidak nampak bayangan manusia dan dia pun dapat menduga bahwa si pelempar belati adalah seorang yang amat lihai Suara ribut-ribut itu menarik perhatian beberapa orang penjaga dan mereka berlarian ke situ Tak lama kemudian, Lai Chiangkun juga tiba di situ Ada apakah? Chiangkun tanya Lai Chiangkun dengan kaget Dua orang ini berusaha untuk membunuhku, jawab Tianli singkat dan pandang matanya mencari-cari di antara para pengawal itu dengan sinar mata penuh selidik Membuat para pengawal menundukkan muka karena pandang matu itu tajam sekali menusuk sampai ke hati Sementara itu, Lai Chiangkun berjongkok dan memeriksa kedua orang itu, merenggut lepas kain hitam yang menutupi muka mereka Bagaimana, Lai Chiangkun? Apakah engkau mengenal mereka? tanya Tianli akan tetapi dia sudah menduga bahwa perwira itu tentu tidak mengenal mereka Lai Chiangkun menggeleng kepalanya dan memanggil belasan orang pengawal itu untuk melihat kalau-kalau di antara mereka yang mengenal kedua orang itu Seorang di antara pengawal berseru, hei, bukankah mereka ini adalah siang hui hou, sepasang harimau terbang, kakak beradik shikam yang tinggal di hui lem Ah, benar mereka, saya pernah bertemu dengan mereka, Chiangkun, apa? Bukankah siang hui hou itu sepasang pendekar dari hui lem? tanya pula Lai Chiangkun Benar, Chiangkun Mereka ini kakak beradik yang terkenal sebagai pendekar di hui lem, akan tetapi, mengapa mereka berusaha membunuhmu, seng Chiangkun? Sepanjang yang ku dengar, mereka adalah sepasang pendekar yang budiman dan menentang kejahatan Dan mereka lewas oleh pisau di ulu hati mereka Maaf, apakah engkau mempergunakan pisau terbang? Chiangkun Lai Chiangkun bangkit berdiri dan menghadapi Tianli Tianli menggeleng kepalanya Bukan aku yang membunuh mereka Mereka membongkar jendela kamarku, hendak membunuhku, akan tetapi aku sudah keluar dan aku hanya merobohkan mereka Sebelum aku dapat memeriksa mereka, ada yang menyambitkan pisau-pisau itu dan menewaskan mereka Tentu hal itu dilakukan orang agar mereka tidak merbocorkan rahasia komplotan ini Dua mayat itu lalu digotong pergi dan Tianli kembali ke kamarnya Setelah bantal guling yang berantakan dihajar pedang itu diganti dengan bantal guling baru oleh pelayan Dia duduk bersilah di atas pembaringannya dan memutar pikirannya untuk memecahkan teka-teki itu Dua orang pendekar hendak membunuhnya dan mereka terbunuh oleh orang lain Tentu orang lain itu komplotan mereka, merupakan orang yang lebih penting atau bahkan mungkin pemimpin mereka Akan tetapi, dua orang itu dikenal sebagai pendekar-pendekar gagah Lalu apa maksudnya hendak membunuhnya? Tianli mengerutkan alisnya Siapakah yang berkepentingan untuk membunuhnya? Tentu orang yang memusuhinya, dan karena dia seorang panglima besar, maka musuhnya itu tentulah golongan pemerontak Jadi, dua orang pendekar itu telah menjadi komplotan pemberontak, dan hal ini mungkin terjadi Banyak pendekar yang tertarik untuk membantu pemberontak yang mereka anggap sebagai perjuangan melawan penjajah Setelah memulak balik pikirannya, Tianli lalu mendapat kesimpulan bahwa pertama, kedua orang pembunuh itu pasti dibantu orang dalam sehingga mereka mampu bergerak dengan Leluasa mendekati kamarnya dan orang dalam itu tentu saja satu atau lebih di antara anak buah Lai Chiang Kun Ada pengkhianat dalam pasukan yang ditimpin Lai Chiang Kun Dan kedua, kalau dua pendekar itu berkomplot dengan pemberontak, tentu ada pendekar-pendekar lainnya di daerah ini yang juga sudah dapat ditarik menjadi komplotan para pemberontak Atau setidaknya, para pendekar lain tentu mengetahui tentang gerak-gerik pemberontak di daerah itu Maka yang harus dikerjakan adalah mencari pengkhianat dalam pasukan Lai Chiang Kun Dan kedua menyelidiki para pendekar yang berada di Huicu dan sekitarnya Pada keesokan harinya, pagi-pagi dia sudah menemui Lai Chiang Kun dan menyatakan pendapatnya Lai Chiang Kun, semalam aku sudah berpikir bahwa dua orang pembunuh itu tentu dibantu orang dalam sehingga mereka dapat masuk ke sini dengan mudah dan tidak diketahui oleh para penjaga Karena itu, aku minta kepada Lai Chiang Kun untuk bersikap waspada dan diam-diam melakukan penyelidikan Dan pemeriksaan ke dalam untuk menangkap pengkhianat itu Agaknya di antara orang-orang bawahanmu ada yang bersekongkol dengan orang luar, mungkin dengan para pemberontak, mendengar ucapan itu, lakin tampak terkejut sekali Ada pengkhianat di dalam? Akan tetapi, tidak perlu ragu lagi, Chiang Kun Selain dua orang itu tidak mungkin masuk tanpa diketahui kalau tidak mendapat bantuan dari dalam, juga ingat akan orang yang membunuh kedua orang bertopeng hitam itu Bagaimana dia dapat melakukan pembunuhan lalu menghilang begitu saja? Mungkin pembunuh itu adalah orangmu sendiri Maka berhati-hati lah dan lakukan penyelidikan dengan teliti Baik, baik, Lai Chiang Kun, kata Lai Chiang Kun dengan sikap taat dan hormat Nah, ku serahkan penyelidikan itu kepadamu Aku hendak melakukan penyelidikan keluar dan mungkin dalam beberapa hari ini aku tidak akan kembali ke sini Apakah Chiang Kun membutuhkan bantuan? Saya dapat menyediakan sergu para jurid pilihan untuk membantuku Tian Li menggeleng kepalanya Tidak usah, Lai Chiang Kun Melakukan penyelidikan beramai-ramai sukar mendapatkan hasil yang kuinginkan Seng Tian Li lalu berkemas, mengenakan pakaian biasa dan membawa buntalan pakaian di mana terdapat pedangnya Digendongnya buntalan itu di punggung Kemudian dia keluar dari markas itu melalui pintu belakang yang menembus kebun sehingga tidak akan tampak oleh orang lain Siang hari itu Tian Li melakukan penyelidikan dengan mendengar keterangan dari penduduk di Huicu Dia bertanya kepada beberapa orang tentang para pendekar yang terdapat di Huicu Seorang laki-laki setengah tua yang berjualan tahu ketika ditanya memandang kepada Tian Li dengan metode sipitkan Untuk apa engkau menanyakan itu, orang muda saya seorang perantau, paman, dan saya senang sekali berkenalan dengan para pendekar Tahukah paman, siapakah pendekar-pendekar yang paling terkemuka di sini, paling dikenal rakyat sebagai pendekar yang budiman dan gagah Perkasat Tian Li bertanya seperti sambil lalu dan membeli beberapa potong tahu yang sudah matang dan memaksanya untuk sarapan pagi Di Huicu dan sekitarnya terdapat banyak orang gagah Agaknya setelah Unciang Kun menjadi komandan di sini, tidak ada orang yang melakukan kejahatan Mereka yang kuat tidak ada yang berani bertindak sewenang-wenang, bahkan condong untuk menentang kejahatan Akan tetapi di antara mereka semua itu, yang paling dikenal dan dihormati rakyat adalah keluarga Chia yang tinggal di ujung kota, di kaki bukit itu Keluarga itu terdiri dari orang-orang gagah yang sudah seringkali menghajar orang-orang jahat sehingga tidak ada lagu orang jahat berani mengacau di sini Ya, keluarga Chia itulah keluarga pendekar besar yang paling dikenal di sini Diam-diam Tian Li membenarkan ucapan itu Nama keluarga Chia memang terkenal, bukan hanya di daerah itu Dari pergunakan dunia Kang Ou juga membicarakan Sebuah keluarga tua yang sudah lama terkenal, meniliki pendekar-pendekar turun-temurun dan kabarnya ilernusilat mereka amat lihai Dia sudah lama tahu bahwa dihwicu tinggal keluarga Chia Kalau dia melakukan penyelidikan untuk mengetahui pendekar-pendekar lainnya, hal-hal adalah untuk memperlengkap penyelidikannya Dia tidak percaya Kalau keluarga Chia yang demikian ternama mau bersekutu dengan pemberontak, apalagi dengan para perat mpok bangsa Jepang Akan tetapi, dia harus menyelidiki Siapa tahu mereka itu termasuk patriot yang membenci kerajaan Manchu Banyak patriot yang seperti itu nudah dibujuk oleh kaum pemberontak untuk berjuang menentang pemerintah penjajah Sehingga mereka tidak segan-segan bersekutu dengan perkumpulan-perkumpulan sesat yang memberontak Seperti Pek Lian Pai, Pat Kua Pai dan beberapa perkumpulan sesat lainnya Sakin besar semangatnya memusuhi pemerintah pemberontak mereka sampai lupa bahwa mereka itu dipergunakan oleh perkumpulan sesat yang berjuang demi kepentingan dan keuntungan mereka sendiri Tian Li melakukan penyelidikan sampai sehari penuh Menjelang senja, selagi dia berjayan perlahan-lahan untuk menyusun tindakan apa yang akan dilakukan malam nanti Tiba-tiba dia melihat dua orang berjalan dari arah depan dan begitu melihat mereka Tian Li segera menundukkan mukanya dan melihat dari bawah ke arah muka mereka Dia mengenal dua orang ini, walaupun baru satu kali dia bertemu dengan mereka, akan tetapi mereka tidak mengenalnya Yang seorang bertubuh tinggi besar, perutnya gendut dan kulitnya hitam Bahkan mukanya amat menarik perhatian saking hitarnya Di pinggang kirinya tergantung sebatang ruyung besar yang berduri Laki-laki ini berusia kurang lebih 50 tahun dan Tian Li mengenalnya sebagai orang yang berjuluk Hek Bin Moko, setan berwajah hitam Orang kedua berusia sebaya dan tubuhnya tinggi kurus, mukanya kuning seperti orang berpenyakitan, matanya sipit dan dia memegang sebatang tongkat hitam Dia pun terkenal dengan julukannya Shin Chiang Mokai, pengemis iblis tangan sakti Kedua orang itu adalah dua orang tokoh sesat yang lihai Tian Li membiarkan kedua orang itu lewat Setelah mereka jauh, barulah dia menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya, lalu membayangi kedua orang itu dari jauh Dia merasa heran mengapa dua orang tokoh Kangowu itu berkeliaran di kota Wicu Tidak mungkin kalau hal ini kebetulan saja Dan dia tahu betul betapa lihai dua orang ini Agaknya kalau seorang di antara mereka yang melakukan pembunuhan secara gelap kepada dua orang bertopeng malam tadi, hal itu tidaklah aneh Andai kata bukan mereka yang melakukannya, namun mereka berdua datang ke tempat itu pasti mengandung makna yang amat penting Mereka jelas bukan sebangsa pendekar, melainkan tokoh sesat yang tidak segan melakukan perbuatan jahat Dua orang itu berjalan dengan santai menuju ke sebelah utara, kemudian keluar dari pintu gerbang kota Wicu sebelah utara Bagian utara kota itu merupakan daerah perbukitan yang sunyi, tidak ada dusun di situ karena daerah itu masih liar dan bukit-bukitnya penuh dengan hutan berlukar Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai memang dua orang yang amat terkenal di dunia Kang Ong sebagai orang-orang yang suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan kehebatan ilmu kepandayan mereka Dimanapun mereka berada mereka pasti akan menguasai dunia hitam daerah itu dan menjadi pemimpinnya Shin Chiang Mokai, pengemis iblis tangan sakti, itu tentu segera merampas kedudukan sebagai ketua partai pengemis yang berkuasa di daerah itu dan selanjutnya menjadi raja kecil yang menerima penghormatan dan pelayanan para pengemis Sedangkan Hek Bin Moko tentu akan menguasai semua penjahat seperti para maling dan copet, juga merampas kedudukan para kepala gerombolan yang menguasai rumah-rumah judi dan rumah pelacuran Akan tetapi agaknya dua orang tokoh sesat itu baru saja tiba di kota Huichu dan mereka belum sampai merampas kedudukan-kedudukan itu Karena kalau mereka berdua sudah berkuasa di situ, tentu Tian Li akan mendengar nama mereka ketika dia melakukan penyelidikan tadi Dengan hati tegang Tian Li terus membayangi mereka keluar dari kota dan mendaki bukit pertama di luar kota itu Malam sudah hampir tiba dan cuaca sudah remang-remang Dia melihat mereka memasuki sebuah hutan di bukit itu Tanpa ragu Tian Li juga membayangi mereka memasuk hutan itu dari jarak lebih dekat karena dia tidak mau kehilangan mereka Dia merasa yakin bahwa kedua perang itu tentu berkunjung ke tempat persembunyian mereka Mereka atau mungkin juga masuk ke hutan itu untuk menemui orang yang ada hubungannya dengan perberontakan Hati Tian Li menjadi tegang penuh harapan Akan tetapi ketika dia membayangi sampai ke tengah hutan yang mulai gelap Tiba-tiba dia mendengar gerakan banyak orang dan tahu-tahu dari empat penjuru berlomcatan banyak orang Dan dirinya sudah diketung oleh kurang lebih 30 orang Mereka semua memegang golok dan senjata tajam lainnya Dia berhenti dan bersikap waspada Kemudian muncullah dua orang yang dibayanginya tadi di antara orang banyak Dan mereka berdua tertawa bergetak menghadapi Tian Li Hahaha, sekarang engkau akan dapat berbuat apa? Panglima besar Song Tian Li Hak Bin Moko tertawa sambil mencabut ruyung berduri dari pinggangnya Hehehe, seorang panglima besar antek mancu berkeliaran di sini seperti seekor ular mencari penggebuk Hari ini engkau akan mampus Song Tian Li kata Xin Chiang Mokai dan dia pun sudah mengangkat tongkat hitamnya Tongkat hitam itu berbahaya sekali karena Ujungnya direnam racun dan sekali saja tergores atau tertusuk tongkat itu cukup untuk membunuh orang Tian Li maklum bahwa dirinya terancam bahaya, namun dia tetap tersenyum tenang Dua orang itu telah mengenalnya Hal ini sungguh tidak mungkin karena biarpun dia pernah melihat mereka, namun mereka itu tentu tidak mengenalnya Kini tahu-tahu mereka telah mengenalnya, bukan hanya mengenal namanya, bahkan tahu bahwa dia adalah panglima besar Ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau mereka berdua memang sudah ada yang memberi tahu Dan siapakah yang mengetahui bahwa panglima besar Song berada di Huichu? Lai Chiang Kun? Ah, masa Lai Chiang Kun mempunyai hubungan dengan dua orang tokoh sesak itu? Tentu seorang di antara anak buah Lai Chiang Kun, Henung Kin tokoh yang telah membunuh dua orang bertopeng itu Tian Li merasa tidak perlu untuk berpura-pura lagi Hek Bin Moko dan Sin Chiang Mokai Apa maksud kalian mengepungku dan mengancamku? Sepanjang ingatanku, belum pernah aku bermusuhan dengan kalian berdua Kalau belum pernah bermusuhan, mengapa engkau membayangi kami berdua? Tanya Hek Bin Moko Engkau membayangi kami berdua? Tentu bukan dengan maksud mengajak kami beramah-tamah, bukan EJ Sin Chiang Mokai Karena aku merasa heran dan ingin tahu mengapa dua orang seperti kalian berkeliaran di kota Huichu Jawab Tian Li Sudahlah, Moko, mengapa mengajak calon mayat ini bercakap-cakap? Cepat habisi nyawanya kata pula Sin Chiang Mokai dengan marah dan ia pun sudah melompat ke depan dan tongkatnya menyambar ke arah leher Tian Li Pendekar ini cepat miringkan tubuhnya mengelak dan dari samping dia sudah menampar ke arah puncak si pengemis iblis Hawa pukulan yang amat dasyat membuat Sin Chiang Mokai terdorong mundur biarpun dia sudah mengelak sehingga dia terkejut sekali Akan tetapi pada saat itu, Ruyung berduri di tangan Hek Bin Moko sudah menyambar dengan hantaman yang amat kuat ke arah dada Tian Li Mampuslah bentak Moko, akan tetapi dengan mudah saja Tian Li menghindarkan diri dari sambaran Ruyung itu Ketika Sin Chiang Mokai dan anak buahnya menyerbu, dia sudah mengambil pedangnya dari dalam buntalan pakaiannya dan dari situ pedang Jit Goat Sin Kiam telah berada di tangannya Ketika dia memutar, pedangnya menangkis hujan senjata tajam itu, terdengarlah suara nyaring berdenting-denting Para pengeroyok hanya melihat sinar terang bergulung-gulung menyilaukan matu dan banyak di antara mereka yang menjadi kaget karena senjata mereka telah patah menjadi dua potong ketika bertemu dengan sinar terang itu Tian Li menggerakkan kakinya dan menemdangi mereka yang masih terkejut itu sehingga empat orang pengeroyok terpental sampai tiga meter dan jatuh berpelantingan seperti daun-daun kering tertiup angin Tentu saja para pengeroyok menjadi terkejut bukan main, akan tetapi mereka mengandalkan banyak teman dan semakin ketat, bersikap hati-hati agar senjata mereka tidak bertemu dengan pedang yang mengeluarkan sinar gemilang itu Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai juga terkejut Mereka hanya pernah mendengar bahwa Panglima Besar Song Tian Li adalah seorang yang sakti, akan tetapi mereka belum pernah membuktikannya sendiri Kini, mengandalkan pengeroyokan banyak kawan, mereka berdua maju dan menerjang dengan berani dan dasyat Dibantu oleh seorang yang bertubuh katai dan yang memainkan sebatang pedang samurai yang panjang dan melengkung Orang ini juga liai sekali permainan pedangnya Melihat gerakan pedang samurai itu, Song Tian Li dapat menduga titik bahwa dia tentu seorang bangsa Jepang yang sering didengarnya Jagowan-jagowan Jepang memang mahir menggunakan pedang panjang melengkung yang dimainkan dengan memegangi tangkai pedang dengan kedua tangannya Tian Li menjadi serenakin besar kecurigaannya Agaknya dapat dipastikan bahwa dua orang tokoh sesat ini telah bersekongkol dengan orang Jepang Dan anak buah mereka itu tentulah anak buah pemerontak Dia pun mengamuk dengan Jit Goat Shin Kiamnya sehingga robohlah beberapa orang lagi terkena sambaran sinar pedangnya Melihat betapa tangguhnya Tian Li, kedua orang tokoh sesat itu menjadi terkejut dan juga penasaran sekali Juga orang Jepang yang menemainkan samurai itu Ketika suatu saat samurai itu berkelebat ke arah pinggang Tian Li, pendekar ini menangkis dengan pedangnya dari atas ke bawah dan membarengi melepas dengan sebuah tendangan yang dengan tepat mengenai dada si Jepang itu sehingga terlempar dan jatuh terguling-guling Akan tetapi agaknya dia cukup tangguh dan cepat dia sudah bangkit berdiri lagi dan agaknya dia mengerti bahwa kalau dilanjutkan, pihaknya tentu akan menderita kerugian besar Apalagi cuaca sudah mulai gelap, maka dia pun berseru, lari agaknya seruan si Jepang ini berpengaruh karena para pengeroyok segera melarikan ke dalam gelap sambil menarik teman-teman mereka yang terluka Tian Li meloncat hendak mengejar karena dia ingin menangkap seorang di antara mereka untuk ditanyai, akan tetapi tiba-tiba terdengar ledakan nyaring dan tampak asap tebal Sehingga terpaksa Tian Li menghentikan pengejarannya karena dia khawatir kalau-kalau asap itu mengandung racun Terpaksa dia kembali lagi keluar dari hutan yang mulai gelap itu Pengalaman di dalam hutan itu membuat Tian Li semakin bersemangat untuk melakukan penyelidikan Sudah jelas sekarang bahwa memang ada komplotan yang menentang pemerintah dan yang berusaha untuk membunuh orang-orang berpangkat Buktinya Un Chiang Kun tewas terbunuh dan dia dua kali terancam bahaya maut Bagaimana dengan pembesar yang lain? Dia sudah menyelidiki dan mendengar bahwa Jitai Jin yang menjadi kepala daerah itu adalah seorang yang bijaksana dan mencintai rakyatnya Pembesar seperti itu tentu dimusuhi juga oleh komplotan pemerontak Dia lalu langsung saja menunjukkan langkah kakinya ke rumah tempat tinggal Jitai Jin Ketika dia tiba di depan gardu di mana para prajurit berjaga di depan rumah gedung tempat tinggal Jitai Jin Dia dihentikan oleh belasan orang penjaga Orang muda, engkau siapakah dan apa maksudmu datang ke sini? Tanya kepala jaga sambil memandang penuh kecurigaan Bahkan semua penjaga sudah mengepungnya dan bersiap siaga dengan senjata mereka Melihat ini, Tian Li menduga bahwa pernah ada ancaman atas diri pembesar itu sehingga penjagaan diperketat Aku bukan musuh dan datang dengan maksud baik Harap kalian laporkan kepada Jitai Jin bahwa aku adalah Song Tian Li Datang dari kota raja membawa berita penting bagi Jitai Jin Melihat sikap ramah dan lunak dari Tian Li Kepala jaga juga bersikap lembut dan dia menyuruh Tian Li menunggu setentar Sedangkan dia pergi melapor ke dalam Tak lama kemudian dia keluar lagi berkata kepada Tian Li Engkau dipersilakan masuk, Saudara Song Akan tetapi karena kami belum mengenalmu dan tidak tahu apa keperluanmu dengan kunjungan ini Demi keselamatan Jitai Jin Terpaksa engkau harus meninggalkan buntalan itu di sini dan masuk ke dalam gedung dengan pengawalan Tian Li mengangguk Cukup teliti para penjaga ini, pikirnya Dia lalu menyerahkan buntalan pakaiannya yang juga terisi pedannya Kemudian dia melangkah memasuki gedung dikawal oleh enam orang penjaga yang bertubuh kokoh dan yang telah rencabut pedang mereka Dia membawa masuk ke ruangan tamu, disuruh duduk dengan enam orang itu berjaga di kanan kirinya Pintu dari dalam terbuka dan seorang laki-laki setengah tua muncul dalam ruangan itu Dia adalah Jitian atau Jitai Jin yang bertubuh tinggi kurus dengan sepasang netle, tajam namun sikapnya lembut dan sinar natanya ramah Sejenak Jitai Jin mengamati wajah Tian Li yang cepat bangkit berdiri dan memberi hormat Kemudian pembesar yang diikuti oleh enam orang pengawal yang berdiri di belakangnya itu memberi isyarat kepada enam orang pengawalnya dan enam orang penjaga yang mengawal Tian Li agar mereka meninggalkan mereka berdua Sekali pandang saja taulah Jitai Jin bahwa Tian Li seorang baik-baik yang tidak mengandung niat jahat terhadap dirinya Dan dia pun tahu bahwa para pengawal itu tidak pergi begitu saja melainkan berjaga di luar kamar tamu, siap untuk setiap saat menyerbu ke dalam kamar Setelah semua pengawal pergi, Jitai Jin lalu mempersilahkan Tian Li duduk Engkau bernama Song Tian Li dan datang dari kota raja Harap perkenalkan siapa dirimu dan apa maksud kedatanganmu berkunjung kepadaku Tian Li mengeluarkan surat kuasa dari saku dalam bajunya, lalu memperlihatkan kepada Jitai Jin Ketika membaca surat kuasa dan mengetahui bahwa Song Tian Li yang kini menghadapnya bukan lain adalah Song Tai Chiang Kun yang amat terkenal Jitai Jin terkejut sekali Dia mengembalikan surat kuasa dan segera memberi hormat dengan membungkuk dalam Tidak tahu bahwa Song Chiang Kun yang datang berkunjung, harap maafkan bahwa kami menyambut kurang hormat Katanya dengan hormat Tian Li cepat membalas penghormatan itu, jangan terlalu sungkan Tai Jin, mari kita duduk dan bicara secara terbuka Kedatanganku di Huichu ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan Seri Baginda Kepada ku, yaitu untuk menyelidiki gejala-gejala pemberontakan yang tampak di daerah ini Apa yang dapat Tai Jin beritahu kepada ku mengenai gejala ini setelah berpikir sejenak Jitai Jin lalu menjawab, kami di sini tidak melihat adanya gejala pemberontakan Yang kami ketahui adalah adanya gejala permusuhan terhadap para pejabat pemerintah Kami sendiri sudah dua kali kedatangan seorang berkedok hitam Entah apa yang dikehendakinya, akan tetapi yang terakhir kali muncul adalah untuk meninggalkan surat ini Jitai Jin menyerahkan surat peringatan yang diterimanya dari si kedok hitam Seperti dia perlihatkan kepada Soh Li Jin dahulu Tian Li menerima surat itu dan membacanya dengan teliti Dia lalu mengembalikan surat itu kepada Jitai Jin Bagaimana pendapat Jitai Jin mengenai surat ini? Siapa kira-kira yang mengirim surat peringatan ini kami tidak tahu, Chiang Kun Karena para petugas pun hanya melihat sekelebatan saja orang berkedok hitam itu Yang jelas, ilmu kepandainya amat tinggi Dan agaknya Un Chiang Kun juga terbunuh oleh orang yang sama Semenjak itu kami selalu mengadakan penjagaan ketat Kalau-kalau dia juga menghendaki nyawa kami, Chiang Kun Apakah Jitai Jin kira ini ada hubungannya dengan gerakan pemberontakan kami kira tidak begitu, Chiang Kun Kami lebih condong mengira bahwa orang berkedok itu adalah sebangsa pendekar patriot Yang membenci semua orang Hon yang menjadi pejabat pemerintah Jitai Jin, Engka sebagai kepala daerah Wicu tentu lebih mengetahui Siapa pendekar-pendekar patriot yang tinggal di daerah Wicu Yang paling terkenal adalah keluarga Chia Namun kami menyaksikan apakah mereka yang mengirim si kendok hitam itu Selama ini mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat Bahkan sebaliknya, keluarga Chia selalu menentang kejahatan Hem, akan tetapi mereka membenci pejabat yang berbangsa Han Berarti mereka membenci Engkau, Jitai Jin Tidak tahulah, akan tetapi melihat kenyataan bahwa mereka tidak menyerangku Hanya memperingatkan, memang ada kecenderungan menuduh mereka Akan tetapi, tanpa bukti, bagaimana kita dapat menuduh mereka Chiyangkun apakah Tai Jin pernah mendengar dari para penyelidik Tai Jin Bahwa akhir-akhir ini terdapat orang Jepang yang berkeliaran di Huicu Tanya Tian Li sambil memandang tajam penuh selidik ke arah wajah pembesar itu Akan tetapi dia melihat bahwa wajah pembesar itu tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan dan wajar-wajar saja Memang pernah kami mendengarnya, Chiyangkun Akan tetapi karena orang Jepang itu tidak melakukan gangguan Maka dia pun tidak terlalu diperhatikan, menurut Tai Jin Bagaimana dengan sikap mendiang Un Chiyangkun? Apakah dia itu dapat dipercaya dan tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia berhubungan dengan pemberontah? Kami berani menanggung bahwa mendiang Un Chiyangkun bersih dari sangkaan seperti itu Dia seorang panglima yang tegas dan adil, berwibawa dan bijaksana Tidak mungkin dia hendak memerontak Kami berhubungan dekat sekali sehingga kalau dia akan melakukan penyelewengan Kami tentu akan mengetahui, Chiyangkun, Tian Li mengangguk-angguk Bagaimana pendapat Chiyangkun mengenai diri Lai Chiyangkun? Apakah dia pun sama seperti Un Chiyangkun wakil komandan itu? Kami tidak mengetahui dengan jelas, Chiyangkun Hubungan antara kami dan Un Chiyangkun adalah lebih hubungan pribadi antara sahabat Maka kami tidak begitu dekat dengan Lai Chiyangkun, Tian Li mengangguk-angguk Kecurigaannya terhadap keluarga Chiyang mengendur dengan keterangan yang bersungguh-sungguh dari Jitai Jin ini Dan agaknya Jitai Jin seorang yang dapat dipercaya dan meyakinkan Baiklah, terima kasih atas semua keteranganmu, Jitai Jin Aku mohon pamit untuk meneruskan penyelidikanku Apakah Chiyangkun tidak akan beristirahat? Harap bermalam di sini saja Terima kasih, Tai Jin Aku dulu mau beristirahat dan harus melanjutkan penyelidikanku Kata Tian Li sambil bangkit dari tempat duduknya Apakah Chiyangkun membutuhkan bantuan? Kami mempunyai beberapa orang yang lumayan ilmu silatnya Kalau engkau membutuhkan, tidak, terima kasih Aku lebih leluasa bekerja sendiri Tian Li lalu berpamit dan keluar dari gedung itu Tak lama kemudian dia pun menghilang ke dalam bayangan pohon-pohon yang gelap Li Jin masih berada di kota Wicu dan ia mendengar tentang pembunuhan atas dirun Chiyangkun Hatinya merasa penasaran sekali Besar dugaannya bahwa keluarga Chia tentu ada hubungannya dengan pembunuhan itu Bukankah dua orang saudara itu, Chia Ho dan Chia Bok Pernah mengadakan pertemuan dengan Yasuki dan Foa Chiyangkun? Dan mereka merencanakan untuk membunuh Un Chiyangkun dan Chita Jin Jelas ada hubungan antara keluarga Chia dan para pemberontak termasuk orang Jepang Bukankah ia melihat sendiri betapa Yasuki dijamu oleh nenek Chia? Ia harus menyelidiki keluarga Chia Timbul pula dugaan yang meyakinkan di hatinya bahwa kedok hitam tentu anggauta keluarga Chia Mungkin sekali Tin Xiong karena Kepandaian pemuda itu juga hebat Atau setidaknya, andai kata si kedok hitam bukan anggauta keluarga mereka Keluarga Chia tersangkut pula dalam pembunuhan terhadap diri Un Chiyangkun Akan tetapi ia teringat kepada Tin Hon Mungkinkah pemuda itu tersangkut dalam persekutuan itu? Rasanya tidak mungkin Tiba-tiba timbul kecurigaannya Mungkin yang tersangkut itu hanya beberapa orang saja dari mereka Jelas Chia Ho dan Chia Bok tersangkut Akan tetapi belum tentu nenek Chia, Tin Xiong dan Tin Hon ada hubungannya dengan mereka Bahkan keadaan mereka ini berbahaya kalau hendak menghalangi sepak terjang para pemberontak itu Jangan-jangan mereka malah dimusuhi sendiri oleh komplotan itu Pikirannya menjadi bingung dan malam itu, setengah iseng setengah mengharapkan akan memperoleh petunjuk Ia pun meninggalkan rurnah penginapan dan pergi menuju ke gedung tempat tinggal keluarga Chia secara bersembunyi Malam itu gelap Sesosok bayangan yang amat ringan dan gesit gerakan nyar nelompati panar tembok rumah kediaman keluarga Chia Menyelinap di antara pohon-pohon dalam taman dan terus menghampiri gedung itu Akan tetapi setelah diatiba di pekarangan rumah yang berada di samping di mana tergantung sebuah lampu yang cukup besar dan terang Tiba-tiba dua orang laki-laki melompat menghadangnya Dua orang ini adalah Chia Ho dan Chia Bok yang tadi melihat gerak-gerik bayangan itu Bayangan itu adalah Song Tian Li Pemuda itu terkejut juga melihat munculnya dua orang itu dan tahulah bahwa rumah keluarga itu terjaga dan dua orang ini memiliki ilmu kepandayan yang lumayan tingginya Tanpa banyak cakap lagi Chia Ho dan Chia Bok sudah mencabut pedang mereka dan langsung menyerang Tian Li dengan dasyat Namun Tian Li dapat mengelak dengan mudah dan dia pun membalas serangan mereka dengan tamparan tangannya Dia melawan dengan tangan kosong saja karena dia tidak berniat melukai dua orang itu Maksudnya hanya untuk mengukur sampai di mana kelihayan keluarga Chia sebelum dia mengajak mereka bicara Melihat lawan tidak mencabut pedang yang berada di punggungnya, Chia Ho dan Chia Bok menjadi penasaran sekali Mereka berdua yang berpedang hanya dilawan tangan kosong belaka oleh laki-laki yang tidak dikenal ini Maka mereka lalu menyerang dengan lebih dasyat lagi Namun semua serangan mereka sia-sia belaka Dengan kelincahan tubuh yang luar biasa cepat gerakannya, orang itu selalu dapat mengelak Bahkan ada kalanya dia menangkis pedang itu dengan telapak tangannya dari samping Tahulah mereka bahwa mereka bukan menghadapi seorang maling biasa, melainkan seorang yang memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Setelah puas menyelidiki ilmu pedang mereka, ketika pedang Chia Ho membacok dari atas ke arah kepalanya Tian Li miringkan tubuhnya dan ketika pedang itu meluncur dari atas ke bawah di samping tubuhnya Cepat dia memukul dengan tangan miring ke arah pergelangan tangan Chia Ho yang memegang pedang Duk tanpa dapat dihindarkan lagi pedang itu terpental lepas dari tangan Chia Ho yang terasa lumpuh seketika dan sebelum Chia Ho dapat menghindar sebuah tendangan mengenai pahanya dan dia pun terpelanting jatuh Walaupun tidak terluka parah, Chia Ho terkejut bukan main melihat kenyataan betapa dia begitu mudah dikalahkan Chia Bo marah dan cepat menusukan pedangnya ke arah ulu hati Tian Li Pemuda itu menerima pedang itu dengan kedua tangannya Kedua, telapak tangan menjepit ujung pedang dan Chia Bo tidak dapat menggerakkan pedangnya lagi Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong pedangnya agar mengenai ulu hati lawan Namun pedangnya seperti telah melekat dengan kedua telapak tangan lawan, sama sekali tidak dapat didorong atau dicabut Dengan penasaran dia lalu mengerahkan hektok Chiang di tangan kirinya, lalu memukul dengan tiba-tiba ke arah pundak Tian Li Tian Li maklum akan datangnya pukulan ampuh, akan tetapi dia mengerahkan sin kangnya ke pundak dan menerima hantaman telapak tangan kiri itu Lak, trakak pun tak terpukul, akan tetapi sedikit pun tidak tergoyangkan Sedangkan ketika dia mengerahkan tenaga pada kedua tangannya, pedang itu patah menjadi dua potong Chia Bo yang tadi memukul dengan tangan kiri, merasa seolah menghantam papan baja yang amat kuat Tenaganya membalik dan karena pada saat itu pedangnya patah maka dia pun terhuyung ke belakang Selagi Tian Li hendak membuka mulut dan minta maaf, tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat dan terdengar suara melengking Sebatang suling perak telah menotok ke arah lehernya dengan gerakan cepat dan dasyat sekali Tian Li menarik tubuh atasnya ke belakang dan kakinya menyapu ke arah kedua kaki orang yang baru saja melayang turun sehingga orang itu melompat lagi ke atas untuk menghindarkan sapuan kaki Tian Li Kemudian dia menyerang lagi dengan suling peraknya Suling itu berubah menjadi gulungan sinar perak yang menyilaukan mata, mengepung dan mendesak Tian Li dengan serangan bertuli tubi Tian Li merasa kagum Tingkat kepandayan pemuda tampan yang memegang suling perak ini ternyata lebih tinggi daripada tingkat kedua orang setengah tua itu Bangkit kegembiraannya untuk menguji kepandayan pemuda tampan yang lihai ini dan dia pun mencabut Jit Goat Kiam yang tergantung di punggungnya Tian Li mengambil sikap bertahan Dia membiarkan dirinya dihujani serangan dengan suling perak oleh lawannya tanpa membalas Dia menangkis dan mengelak dengan kecepatan yang luar biasa sehingga penyerangnya yang bukan lain adalah Chiatin Sung itu menjadi pening Dia merasa seolah menyerang sebuah bayangan saja Kemanapun sulingnya menyambar, selalu bertemu pedang atau hanya mengenai udara kosong belaka Hal ini membuat Tin Sung menjadi penasaran sekali Rasanya selama dia menguasai ilmu-ilmu silat dari ayah dan neneknya, belum pernah dia bertemu dengan seorang lawan yang begini pandai Dia mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmunya melalui suling peraknya Namun suling itu selalu gagal mengenai tubuh lawan Setelah membiarkan lawannya menyerang terus selama 30 jurus lebih dan menghabiskan semua jurusnya Barulah puasa rasa hati Tian Li Dia melihat bahwa suling perak itu dimainkan dengan ilmu pedang bercampur dengan ilmu menotok jalan darah Maka ilmu yang dimainkan dengan suling perak itu menjadi berbahaya bukan main Dia merasa kagum dan maklum bahwa keluarga Tian memiliki anggauta keluarga yang pandai dan berjumlah banyak Dia ingin tahu apakah masih ada anggauta keluarga yang lebih liai daripada pemuda bersuling ini Setelah mulai membalas, Tin Siang menjadi terkejut melihat serangan balasan yang amat dasyat dari lawannya Dia sudah berusaha memutar sulingnya melindungi seluruh tubuhnya Akan tetapi ketika suling peraknya menangkis Tiba-tiba sulingnya itu tidak dapat ditarik lepas dari pedang lawan Seolah telah menempel dengan pedang Dia mengerahkan tenaga membetut suling Lalu mendorong dan sekaligus tangan kirinya memukul dengan pengerahan ilmu pukulan Hek Tok Chiang Tangan racun hitam Tian Li melihat telapak tangan menghitam memukul ke arah dadanya Dia pun mendorongkan tangan kirinya menyambut serangan itu Plak tubuh Tin Siang terpental sampai 4 meter Sedangkan Tian Li yang merasakan pukulan panas hanya bergoyang sedikit Tanda bahwa tenaga Sien Kangnya masih menang jauh Tiga orang anggauta keluarga Chia itu terkejut bukan main Juga merasa khawatir karena lawan ini ternyata bukan main lihainya Pada saat itu, sesosok bayangan menyambar dan sebatang pedang bersinar merah menyambar dengan tusukan dasyat ke arah dada Tian Li Tian Li cepat menangkis dengan pedangnya Terangguk Tian Li terdorong ke belakang akan tetapi penyerang itu juga hampir terpelanting Akan tetapi dapat membuat gerakan jungkir balik sehingga tubuhnya turun ke atas tanah dengan pedang bersinar merah itu melintang di depan dada Dua pasang metu yang mencorong saling pandang Engkau Li Chin yang tadi menyerang itu berseru kaget dan heran Eh, engkau ini Chin Moitian Li juga berseru heran melihat gadis perkasa yang sudah dikenalnya dengan amat akrabnya itu berada di situ Mereka kembali saling pandang dan otomatis tangan mereka menyimpan lagi pedang yang tadi terpegang Li Ko, kenapa engkau berada di sini? Dan mengapa berkelahi dengan keluarga Chia Tian Li tersenyum? Hanya untuk menguji kepandayan mereka karena aku telah lama mendengar akan kelihayan keluarga Chia Li Chin lalu memutar tubuhnya menghadapi Tin Siong, Chia Ho dan Chia Bok Ia membungkuk dan berkata, harap maafkan dia Dia adalah sahabat baikku bernama Song Tian Li Bukan orang jahat Tian Li tersenyum dan mengangkat kedua tangan depan dada Meren beri hormat kepada tiga orang itu lalu berkata, maafkan saya Mari, Chin Moitian, kita pergi dari sini Banyak yang harus kita saling bicarakan Baik, Li Ko, Li Chin kembali memberi hormat kepada tiga orang itu dan bersama Tian Li Ia berlebat lenyap dari depan tiga orang itu Bukan, Min Hebat sekali kepandayan nyal kata Chia Bok sambil menghela nafas panjang Siapa orang itu tanya Chia Tin Siong dengan alis berkerut Tidak senang hatinya melihat keakraban di antara Li Chin dan pemuda itu Namanya Song Tian Li kata Chia Ho Ah, aku teringat sekarang Song Tian Li adalah pemuda perkasa yang dahulu ikut menghancurkan persekutuan pejuang yang dipimpin oleh pangeran Teng Gilok Dialah pendekar muda yang kemudian diangkat menjadi panglima besar oleh Kaisar Manchu Ah, sayang sekali dia menghambakan diri kepada Kaisar Manchu kata Chia Bok sambil menarik nafas panjang Chia Tin Siong mengepal tinjunya Kalau begitu dia harus disinkirkan Orang itu berbahaya sekali Mereka bertiga lalu kembali memasuki rumah untuk melaporkan peristima itu kepada Nenek Chia OOO 0DW 0OO Liko Bagaimana keadaanmu, Leko? Bagaimana pula kabarnya dengan Nci Chin Lan? Sudahkah kalian mempunyai keturunan Li Chin menghujani Tian Li dengan pertanyaan yang bertubi? Ia merasa gembira bukan main dapat bertemu dengan Song Tian Li, pria yang pernah merebut hatinya, yang pernah dicintanya sepenuh hatinya Memang selama ini ia sudah dapat melupakan Tian Li, dapat menerima kenyataan bahwa cinta setihak tidak dapat dilanjutkan dalam pernikahan Ia sudah rela bahwa Tian Li menikah dengan Teng Chin Lan yang dicinta pemuda itu Akan tetapi tetap saja pertemuan ini mendatangkan perasaan girang dalam hatinya, segar sejuk rasanya seperti setangkai bunga yang terkena siraman embun pagi Udara mendadak cerah, awan tersapu angin sehingga tampaklah bulan sepotong yang tadi tertutup awan Cuaca menjadi remang-remang dan mereka duduk di jalan yang sungi, di atas batu-batu besar yang terdapat di tempat itu Tian Li tersenyum menerima pertanyaan bertubi itu Dia sendiri pun merasa sangat kelembira dengan pertemuan yang tidak terduga-duga ini Keadaanku baik-baik saja, Chin Moi Juga istriku berada dalam keadaan sehat dan selamat Kami telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Song Hang San yang kini telah berusia 2 tahun Dan bagaimana dengan keadaanmu selama ini, Li Moi? Apakah engkau masih tinggal bersama ayahmu, Paman Soetekbun di Hong San? Aku pun baik-baik saja, Li Ko Benar, aku tinggal di Hong San bersama ayahku Akan tetapi, apa yang membawamu datang ke tempat ini Dan mengapa pula engkau bertanding dengan keluarga Chia? Aku tidak percaya bahwa engkau hanya menguji kepandayan mereka Dan lagi, engkau seorang panglima besar mengapa melakukan perjalanan dengan pakaian rakyat biasa? Apalah yang telah terjadi aku pun terkejut dan heran sekali melihat engkau membantu mereka Akan tetapi biarlah aku bercerita lebih dulu Aku diutus oleh Kaisar untuk melakukan penyelidikan di daerah timur ini Karena terdengar berita bahwa di daerah ini ada gejala-gejala merontakan Engkau pun tentu sudah mendengar betapa Un Chiang Kun terbunuh orang-orang yang menyerang rumahnya Nah, aku melakukan penyelidikan dan mengambil kesimpulan bahwa Un Chiang Kun tentu terbunuh oleh orang-orang yang mempunyai niat untuk memerontak Aku pun sudah mengunjungi Jitai Jin yang juga pernah didatangi orang dengan niat tidak baik pula Menurut perhitunganku, di sini bergerak pendekar-pendekar patriot yang membenci orang-orang Hon yang menjadi pembesar Karena aku mendengar bahwa keluarga Chiang juga merupakan pendekar-pendekar patriot Maka aku datang untuk menyelidiki mereka Aku ketahuan dan terjadilah perkelahian itu Akan tetapi aku hanya ingin mengukur kepandayan mereka, tidak bermaksud mencelakai mereka Nah, sekarang tiba giliranmu untuk bercerita mengapa engkau berada di sini dan agaknya engkau mengenal pula keluarga Chia Mendengar pertanyaan ini Li Chin tertawa Tian Li tersenyum melihat dan mendengar gadis ini tertawa Tawa Li Chin masih seperti dulu, riang jenaka dan bebas Hem, kenapa engkau tertawa, Chin Boy? Ada yang lucu dalam ceritaku tadi lucu sekali Ternyata keberadaanmu di sini sama benar dengan kedatanganku di Hui Chu Pengalaman kita juga hampir sama Aku pun telah menyelidiki keluarga Chia dan aku sudah mendengar semua akan kematian Un Chiang Kun dan akan Ji Tai Jin yang memperoleh surat ancaman Semua yang kau ketahui, sudah ku ketahui dan mungkin aku banyak tahu tentang semua itu Hanya bedanya, kalau engkau datang menjadi penyelidik utusan Kaisar, aku datang ke sini untuk mencari orang yang melukai ayahku Ayahmu dilukai orang? Mengapa dan siapa yang melakukannya? Hanya orang itu berkedok dan ketika aku sedang tidak berada di rumah, dia mendatangi ayah, menegur ayah dan mengatakan ayah sebagai antek mamcu, kemudian menyerang ayah Terjadi perkelahian dan ayah terluka oleh pukulan yang mendatangkan bekas telapak tangan hitam Ayah telah dapat disembuhkan dan karena penasaran aku lalu mencari si kedok hitam itu Ketika aku mendengar bahwa keluarga Chia memiliki ilmu pukulan hektok Chiang, aku lalu menyelidiki ke sini Dan kebetulan sekali aku bertemu sendiri dengan si kedok hitam yang ketika itu mendatangi rumah Ji Tai Jin Kami sempat bertanding Dia memang lihayakan tetapi sebelum seorang di antara kami kalah atau menang, dia sudah melarikan diri Aku sudah menyelidiki di keluarga Chia, akan tetapi tidak menemukan si kedok hitam Kurasa dia bukan anggauta keluarga Chia yang sudah kucoba pula ilmu kepandayan mereka Dalam penyelidikanku terhadap si kedok hitam itulah aku sempat menemui Ji Tai Jin dan juga Mendiang Un Chiang Kun Mereka berdua hanya tahu bahwa mereka didatangi si kedok hitam, akan tetapi tidak dapat menduga siapa orangnya Malam ini, karena masih penasaran aku datang lagi kepada keluarga Chia untuk mengintai dan menyelidiki Melihat ada orang bertanding dengan mereka dan mereka terdersak, aku segera membantu karena aku telah berkenalan cukup baik dengan mereka Nah, demikian ceritaku, Liko Bukankah pengalaman kita mirip sekali Tian Li mengangguk-angguk? Sungguh suatu kebetulan yang mengherankan, akan tetapi menguntungkan aku, Chin Moi Dengan semua keteranganmu itu, aku dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan tentu saja setelah kita bertemu di sini Aku boleh mengharapkan bantuanmu dalam penyelidikan ini, masih ada lagi keteranganku yang tentu amat penting bagimu, Liko Ketahuilah bahwa dua orang di antara keluarga Chia, yaitu dua orang setengah tua yang tadi berada di sana, bernama Chia Ho dan Chia Bok Mereka mengadakan persekutuan dengan orang Jepang bernama Yasuki dan juga dengan seorang perwira bernama Foachi Yangkun Tian Li terkejut sekali dan juga girang mendengar berita ini Benarkah itu, Chin Moi? Beritamu ini sungguh teramat penting bagiku Bagaimana engkau dapat mengetahui akan hal itu? Aku mengetahuinya secara kebetulan saja, Liko Ketika itu aku menjadi tamu keluarga Chia dan pada suatu malam, secara kebetulan sekali ketika aku berada di dalam taman Aku melihat neraka berdua bercakap-cakap dengan Yasuki dan Foachi Yangkun Dalam pembicaraan singkat yang ku dengar ketika mereka berjalan di taman itu, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Jitai Jain dan Un Chiangkun Bagus! Kini jelaslah sudah bahwa keluarga Chia terlibat dalam usaha pemberontakan dan bergabung dengan orang Jepang Ada pun Panglima yang hendak berhianat adalah Foachi Yangkun yang memimpin pasukan di sepanjang pantai timur Kesaksianmu ini sudah cukup untuk menangkap keluarga Chia dan Panglima Foachi Yangkun Masih ada berita yang tentu akan mengejutkanmu, Liko Engkau tentu masih ingat akan orang yang bernana Siang Keantek Bukan Siang Keantek, putra dari Siang Keanbok majikan Pulau Naga Datuk dari timur itu benar, dia juga bersekutu dengan orang Jepang Pernah mereka mengeroyok dan menawan aku, dan aku nyaris celaka kalau tidak ditolong oleh si Kedok Hitam Si Kedok Hitam yang mengirim surat peringatan kepada Jitai Jin ya, dialah orangnya yang sudah dua kali menolongku Dan selain Siang Keantek, masih ada seorang pemuda lain, bernama Ouka Wanok yang juga bersekongkol dengan orang Jepang Pemuda ini adalah murid mendiam Pak Tian Ong dan Tian Temo Ong, Tian Temo Ong Ah, Datuk Sesat itu dapat meloloskan diri ketika dikirim ke tempat pembuangan Kiranya dia mempunyai murid yang bersekongkol dengan pemberontak dan Jepang Ong Kuan Lok itu lihat juga, Liko Kita harus waspada menghadapi Ong Kuan Lok dan Siang Keantek Hem, kalau putra dan murid para Datuk Sesat itu ditarik pula oleh pemberontak untuk bergabung Maka keadaannya menjadi semakin gawat Apalagi aku juga menaruh curiga terhadap Lai Chi Yang Kun, pengganti Un Chi Yang Kun Ketika bermalam di rumahnya, aku diserang orang bertopeng Aku merobohkan mereka, akan tetapi sebelum aku dapat memeriksa mereka Ada orang menyambitkan pisau dan keduanya tewas Ini tentu perbuatan orang dalam markas itu Maka aku menaruh curiga kepada Lai Chi Yang Kun Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Liko aku akan menangkapi mereka semua yang mencurigakan Keluarga Chia akan ku tangkap dulu Nanti dulu, Liko Aku percaya bahwa tidak semua anggauta keluarga Chia bersekongkol dengan pemberontak Aku melihat dua orang putra mereka bukanlah orang jahat Yang bernama Chia Tin Sung itu seorang berjiwa patriot yang gagah perkasa dan aku sudah mengenalnya dengan baik Dan terutama sekali adiknya yang bernama Chia Tin Han Biarpun dia seorang pemuda yang lemah dan tidak mengerti ilmu silat Namun jiwanya patriotis, bahkan dia bercita-cita menjadi seorang patriot sejati yang tidak sudi bersekutu dengan perkumpulan jahat apalagi orang Jepang Aku khawatir kalau mereka akan tersangkut karena mereka adalah dua orang anggauta keluarga Chia Engkau mengenal keluarga Chia lebih baik, Chin Moi? Kalau menurut pendapatmu, siapa saja yang bersekutu dengan orang Jepang dan pemberontak yang sudah jelas ku dengarkan sendiri ketika berembuk adalah Chia Ho dan Chia Bok Yang kucurigai adalah nenek Chia yang menjamu orang Jepang itu Entah kalau ayah ibu kedua orang pemuda itu, aku belum dapat menilainya, kalau begitu, aku akan menangkap Chia Ho dan Chia Bok lebih dulu Kalau nanti dalam pemeriksaan ada lagi Anggauta keluarga mereka yang terlibat, mudah dilakukan penangkapan kembali Akan tetapi biarpun engkau seorang panglima besar, engkau tidak membawa pasukan Bagaimana hendak menangkap orang, Liko?